Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif apa kabar para misal di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun bahagia bersama keluarga lancar rezekinya dan lancar usahanya Amin Ya Rabbal Alamin baik jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif semoga hari hari ini semakin baik dari hari kemarin Ya Allah mudahkanlah apa yang kami usahakan dan berikanlah kesehatan agar kami selalu bisa berusaha untuk mencapai kebolehan dan kesembuhan dari kelemahan tubuh akibat serangan struk ini Amin Ya Rabbal Alamin kali ini saya bagikan latihan cara berjalan dengan cara ayunan tangan yang tegak ke depan hal ini tampak sangat mudah bagi orang umum tanpa ada keluhan penyakit struk jadi disini saya membagikan cara berjalan dengan cara mengayun tangan yang lurus sampai ke depan diusahakan latihan ini adalah latihan menambah kekuatan pada kaki dalam hal keseimbangan pertama kali saya mencoba latihan ini sungguh sangat susah dikarenakan badan masih bergoyang ataupun merasa tidak seimbang jadi akhirnya saya masih rutinkan sampai akhirnya saya bisa mencapai cara berjalan yang seperti ini entah ini yang sudah betul atau tidak cuman saya merasa sudah tidak bergoyang lagi saat melakukan cara berjalan dengan mengayunkan tangan seperti ini jadi hal ini kita lakukan cara penyempurnaan cara berjalan dari kelemahan tubuh akibat serangan struk yaitu berjalan secara kita bertahap latihan jalan itu adalah latihan yang wajib kita lakukan sebagai seorang pentita struk supaya melatih kekuatan kaki kita dan juga pada pernapasan kita supaya kuat dalam hal bernapas ataupun kita dalam hal berbicara biasanya di awal-awal sakit di awal-awal serangan kita merasakan kesulitan dalam hal bicara ataupun dalam hal kesulitan bernapas atau terengah-engah dikarenakan itu adanya masih gangguan dalam hal sistem bernapasan ataupun saraf yang berkaitan dengan hal itu jadi disini saya variasikan dengan cara jalan berjinjit yaitu cara jalan menggunakan ujung jari kaki yang semaksimal mungkin kita upayakan dengan latihan-latihan yang sebelumnya jadi disini setelah saya melakukan jalan biasa saya kombinasikan dengan cara jalan berjinjit ini saya kuatkan dan saya rutinkan supaya memperbaiki kekuatan dan ternyata pada hari pertama saya melakukan latihan ini saya merasakan di sore harinya saat saya melakukan sholat mahrib dan sholat isha pada bagian lutut saya ataupun bagian paha depan yang mendekati lutut itu pada saat melakukan sujud seperti ada rasa sensasi nyeri ataupun ada rasa otot yang tertarik jadi kemungkinan disitu masih ada kekurangan kuat kurang kuatnya otot di bagian tersebut tapi disini kita wajib untuk selalu melatihnya supaya kita bisa mendapatkan kekuatan kita seperti sedia kalah jadi tiada hari tanpa berlatih tiada hari tanpa berjalan tiada hari tanpa berkeringat di saat ini adalah musim penghujan jadi kita manfaatkan entah itu pagi ataupun sore di saat tidak hujan saya akan menjalankan aktivitas tersebut jadi misal pagi hari sudah turun hujan ataupun mendung saya tidak melakukannya di pagi hari akan tetapi saya tebus lakukan latihan itu di sore hari dan itu sudah menjadi suatu kebiasaan bukan wajib lagi kalau wajib itu adalah sesuatu yang kita paksakan tapi kalau kita sudah menjadikan kebiasaan kita akan merasakan kenyamanan dalam hal melakukan jalan ini dan saya pernah melakukan suatu hari tidak melakukannya malah badan tidak nyaman dan tidak merasa fit seperti saya setelah melakukan latihan jalan seperti ini jadi bagi para penderita stroke silakan ambil manfaat yang baik dari apa yang saya berikan yang buruk jangan diambil karena saya merasa juga ada beberapa mungkin yang saya sampaikan tidak tepat ataupun tidak sama seperti teori-teori yang diberikan oleh para dokter karena semua ini murni dari pengalaman saya pribadi dan saya disini bukan seorang dokter yang paham masalah penyakit ataupun yang lainnya yang saya tahu cuma di sekitaran apa yang menjadikan pengalaman saya pribadi sebagai penderita stroke jadi stroke ini tidak bisa pulih dan sembuh dengan hanya minum obat dan rutin kontrol ke rumah sakit akan tetapi fungsi tubuh kita bisa kembali normal dengan cara melatihnya kembali yaitu giat berlatih menggerakkan tubuh setiap hari semampunya serutin mungkin dan hal itu akan menumbuhkan kembali kekuatan otot dan aliran darah yang selama ini tidak lancar yang mana saya dulu merasakan di bagian kaki dan tangan yang lemah sebelah kiri saya itu jika dipegang adalah terasa dingin dan alhamdulillah saat ini saya sudah merasakan ternyata setelah mandi dan mandi pun dengan air dingin saya merasakan saya pegang bagian tubuh saya yang lemah ternyata sudah terasa hangat dan hampir sama dengan kondisi tubuh saya yang tidak terkena serangan stroke alhamdulillah ya Allah semuanya ada perubahan semuanya tidak mengkhianati usaha hasil itu pasti ada apa yang kita lakukan pasti akan memunculkan hasil sesuai dengan yang kita upayakan jadi tetaplah semangat terus bersabar ilas menerima semuanya dan selalu menikmati setiap proses apa yang kita lakukan ini karena semua ini tidak akan pernah terulang lagi dan hari ini tidak akan mungkin terulang lagi di esok hari karena hari akan terus berlalu waktu terus berlalu jangan siasakan waktu hari ini hanya untuk kita berdiam diri tanpa melakukan satu gerakan jadi inilah penerita stroke harus wajib aktif berolahraga membakar lemak berkeringat itu adalah suatu pencapaian bagi penerita stroke jadi tanpa keringat kita tidak akan pernah bisa pulih dikarenakan memang bagi penerita stroke di awal-awal saya dulu melakukan latihan jalan akan tapi tidak muncul keringat sama sekali dan sini terbukti bahwa dengan seiring waktu saya latihkan rutin akhirnya tubuh mulai berkeringat dan sudah mulai menghangat disini terbukti bahwa aliran darah sudah mengalir di bagian tubuh yang terkena serangan stroke atau kelemahan tubuh akibat serangan stroke baiklah terima kasih sekian yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stroke pasti bisa pulih amin ya rabbal alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati